Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Zainal Company channel yang membahas seputar perbaikan HP Oke di sini ada Vivo y91 dalam keadaan lupa password untuk menjebol passwordnya caranya cukup simple kita cukup menginstal miracle Thunderbox crack versi 2.82 kalian bisa men-downloadnya di deskripsi video ini Oke kita buka miracle box nya kemudian kita pilih tab MTK kemudian pilih tab format Hai kemudian untuk Hai empat teh abutnya kita rubah Hai menjadi Hai 8th abut Hai kemudian universalnya kita rubah menjadi vivo y83 dan Hai uncek save mode kemudian kita checklist untuk advanced frp Hai kemudian Hai kita matikan dulu HPnya Hai setelah HP dalam kondisi mati kita klik start button dan dan pastikan kalian sudah menginstal driver MediaTek hai 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 kemudian kita tancapkan kabel ke HP hai 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 dengan tanpa menyentuh tombol apapun hai 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 kita ulangi karena tadi drivernya tidak terbaca tetapkan lagi dengan tanpa menyentuh tombol apapun hai 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 terkonek format Hai format pun sedang berjalan Hai ya terjadi error karena kabel yang saya gunakan kurang bagus Oke enggak papa kita coba lihat HP nya apa yang akan terjadi dan ternyata aman ya Hai bagi pun tadi sempat error namun enggak usah khawatir tetap aman untuk vivo y91 itu ada yang chipsetnya MediaTek dan ada juga yang chipsetnya Qualcomm di kalian harus bisa membedakan Hai chipset yang mediaTek dan chipset yang Qualcomm kita pilih setuju Hai Terima kasih. Kita pilih lanjut. Kita pilih lain kali. Lewati saja. Kemudian berikutnya. Kemudian lewati. Kemudian gunakan sekarang. Ya, akhirnya terbuka passwordnya. Dan HPnya pun aman ya. Meskipun tadi terjadi error saat format data. Ya, itu saja video dari saya. Apabila kalian suka, Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.